Enak susunya Enak susunya Ingat, subscribe dulu, subscribe 100 ribu subscriber tahun ini Oke, mantap Haduh, udah selesai Valentin Daripada nyari pacar, mending nyari profit Ya enggak? Oke, saya Nana Wacom back to Ngerang Danzo Jadi video kali ini, aku mau ngasih tau Barang-barang apa yang akan naik setelah Valentin Week Dan ini kemungkinan besar bakal lazy profit Oke, jadi buat kalian lazy profit Pengikut Danang Danzo Dan sebenernya aku enggak butuh lazy profit Karena emang udah pro dari lahir Oke, nah jadi Lazy profit itu adalah Semacam profit males-malesan kayak gue Apalagi kalian mager farm atau apa gitu Jadi kalian tinggal beli item Lalu kalian jual lagi Dan bebas sih kalian mau jualnya kapan Dan itu bakal nunggu momentum Dan membutuhkan kesabaran yang cukup besar Untuk dilakukan sebagai Grootopian yang Budiman and Noob Eh enggak Tenang Yang pro itu cuma gue The one and one and the 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 one, okay? Oke, jadi tanpa bahasa bahasa Aku akan mau langsung ngasih tau Apa saja yang akan naik, oke? Dari yang paling murah Aku tidak yakin Untuk menaruh harapan di item-item Valentin ini, ya dan kecuali Kalau kalian jualnya nanti Oktober, November 2020 baru mungkin Oke, dan apa ya Untuk GBC sendiri Ya, aku tidak tahu nanti ke depannya kayak gimana Soalnya aku belum tahu Perkembangannya seperti apa Dan GBC ini bisa juga kalian beli Dan nanti kalian jual bisa sampai 2 atau 3 each, oke Dan ada juga, tadi aku lihat di Instagram Ada yang borong Super Golden Booty Chess Dia beli berapa, 30 LH Atau apa, dan dia ingin menjualnya Setelah Valentin, dan aku juga Tidak tahu apakah setelah Valentin Itu bisa dapet GHC atau enggak Oke, nah jadi mungkin Yang naik itu parfum, dan parfumnya udah habis Aku pakai, dan untuk Valentin Dust ini aku tidak yakin, karena Bentuknya jelek, oke Dan mungkin, kursi ini juga bisa jadi Pilihan, kalau enggak salah waktu itu Aku bisa lihat sampai 5-7 per WL Setelah Valentin Oke, dan itu juga bagus Untuk buat orang yang dekor-dekor Dan untuk Death Master Ini aku juga tidak yakin Ini antara 50% naik Atau enggak 50% stabil Dan ya, soalnya ini itemnya terbatas Dan kebanyakan orang membuatnya Untuk item apa ya, aku lupa Oke, dan Ya, dan the one and only my wing Nah, dimana wing ini sekarang itu Orang pandang ngejar GHC Sehingga Nightmare Devil Wing itu diturunkan Oke, dimana di Bui GHC sendiri Coba aku ke Bui GHC bentar Oke Oke, di Bui GHC sendiri Orang yang jual Nightmare Devil Wing itu Sudah 86 DL Oke Ya, dimana kemarin Sebelum Valentin itu drop Jadi 70 Hampir 76 Dan beberapa hari lalu 78 Naik 80 Naik 82 Dan sekarang sudah 86 Ya, karena apa? Karena Nightmare Devil Wing itu lebih rare Daripada Golden Angel Wing Oke, karena Nightmare Devil Wing ini bisa didapatkan Dengan mendrop Golden Angel Wing Di Groganoth Oke, dan ya Dan kalau dilihat sekarang Nightmare Devil Wing cukup unggul Dibandingkan item golden yang lainnya Dan itulah alasanku Kenapa Aku gak jual Nightmare Devil Wingku Secepat ini Dan ini kenapa ada pacarnya Oyo Allah disini Nah, bodoh amat Oke Dan ada kemungkinan juga Team Mabob bakal naik Dan aku juga tidak yakin Karena, ya Bisa jadi Karena tingkat peminatnya golden item itu banyak Jadi item-item seperti ini Itu tidak dihiraukan Sehingga nanti bakal naik Ketika ada orang yang pingin Jalanin Legend Quest Oke Dan yang Ada lagi selanjutnya Itu ada Kita ke Buy Angel Oke Dimana kemarin itu Aku jual Seharga 23 WL Dan sekarang itu Harganya itu Berapa ya Tunggu aku cek dulu Link Oke Dan ini kenapa sih ada Link-Link Benci meter Oke Mana nih Nih Angel Wing sekarang 20 WL Dimana kemarin aku jualnya 23 WL Oke Dan ya Dan tahun lalu itu Aku beli Angel Wing itu 18 Oke Buyau 19 Satu dropnya sampai 19 Dan ini di akhir Valentine nanti Kemungkinan besar bakal naik Jadi Aku tinggal beli Angel Wing Setelah video ini dibuat Oke Dan aku juga tidak yakin untuk Pink-Tiny Angel Wing sendiri Apakah naik atau tidak Soalnya ini tuh rare Cuman bisa didapetin di Valentine Oke Dan Apa ya Aku juga tidak yakin Soalnya bentuknya itu Jelek Oke Sama kayak Kayak Tiny Angel Wing pada umumnya Jadi aku tidak berani Menaruh harapan besar Untuk Pink-Tiny Angel Wing ini sendiri Oke Oke Dan kalian juga bisa koleksi ini Valentine Love Oke Ini Dan Valentine Sign Oke Dimana Tahun lalu itu Valentine doang Ya Cuman hati doang Dipake jodoh-jodohan Itu Sampai 2 per WL Iya Itu mahal Oke Bahkan lebih mahal Daripada Doniton Box Dan kalian juga bisa ambil ini Valentine Itu buat investasi ke depan Karena apa Ya Valentine itu adalah Bentuknya cukup bagus Dan Untuk orang dekor world Biasa para Sultan Ya Tenang ya Sultan itu cuma gue Orang lain move Oke Nah jadi Para Sultan itu Menggunakan Barang-barang Valentine ini Untuk mendekor worldnya Oke Dan apalagi Untuk toko-toko Biasanya kan pake ini Karena kalo pake sand biasa Itu jelek Oke Ya dan ini juga bisa jadi Untuk misalnya Kalian pengen bikin toko Bertemakan Valentine Kalian bisa pake ini Oke Ataupun bikin storage Ala-ala pink-pink Gimana Gitu kan Atau gak kalian bisa jadi Kalian mau ngebucin Kalian bikinin world Pacar kalian tuh Pink-pink Lovely-lovely Apa gitu Ya Gak usah ngomongin aku juga sih Aku gak punya Beda banget Oke Jadi disini tuh juga ada Beberapa item yang lain Dan aku belum jual Karena aku juga tidak yakin Aku Apa ya Untuk menjual sekarang Karena harganya itu Masih Cenderung lebih murah Dan aku disini punya 4 golden booty chest Aku gak tau aku dapet dari mana Oke Kita break aja Ya mana tau dapet GHC Gitu kan Oke ini aku dapetnya Kalo dapet Wah udah Iya Yeay Aku gak dapet Astaga Ya inilah alasannya Kenapa aku benci Gacha di guru topi ya Oke Dan ada lagi Kalo gak salah itu Clock baru Tunggu bentar Aku Tunggu GHC Akhir-akhirnya selalu rame Dan jern Aku tidak mendapatkan sellernya Yang jelas tadi aku lihat Dan itu harganya Lebih mahal Daripada item golden yang lainnya Oke Dimana clock yang baru itu Itu kan semacam item baru Dan aku juga tidak tau Dapetnya dari mana Oke Dan bisa jadi Itu bisa jadi Nanti setelah valentine itu naik Kalo misalnya itemnya itu terbatas Oke Dan kalo kita lihat Harga golden apple sendiri itu Ngedrop Jadi 10 dl Oke Dimana kemarin itu bisa Sampai 20-30 Jadi buat kalian Kalo kalian mau invest Golden apple Itu juga bisa Tapi Itu membutuhkan Waktu yang cukup lama Oke Dan apa ya Item-item yang kayak Legendary wing Yang warna pink itu Itu juga bisa jadi pertimbangan Karena itu Itemnya cukup keren Dan ya Meskipun itu cuma Untuk memperbagus set Nah ini dia Nah Kalian juga bisa Apa namanya Bisa Invest ini Karena ini itemnya cukup bagus Oke Jadi Ini Pilihan ada bergantung Kepada kalian Kalian mau invest yang mana Dan aku juga tidak menganjurkan Untuk kalian Invest formable Karena formable itu Harganya drop Dan Parah sih Anjir Oke What the fuck Oke Jadi mungkin segini saja Untuk video kali ini Aku juga Apa ya Udah jarang profit Di Gorotopia Jadi profit Main profitku sekarang Itu cuma Jual dirt doang Jadi kalo kalian mau Beli dirt Yang Hah Yeay Aku dapet GHC GBC Hah Kok aku dapet GBC Dapet 2 lagi Coba ya Aku break 2 Yeay GHC Bodo amat Oke Mungkin segini saja Untuk video kali ini Jadi Selamat profit Jangan nge-bacari pacar baru Oke So guys Thank you for watching Don't forget to like, comment, and subscribe So I'm Drang Danzo And stay on my channel end See ya Terima kasih telah menonton Bye